Penebang kayu yang jujur Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah perkampungan di tengah hutan yang lebat Perkampungan itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar dan rindang Penduduknya hidup damai menyatu dengan alam sekitar Hutan itu pun mencukupi banyak dari kebutuhan sehari-hari mereka Termasuk lahan pekerjaan untuk mencari nafkah Di salah satu rumah, ada seorang bapak yang bekerja sebagai tukang kayu Ia memiliki beberapa teman yang pekerjaannya sama dengannya Di saat santai, mereka asik bersenda gurau Duduk santai ngobrol, ditemani secangkir kopi Di saat bekerja, mereka giat bekerja sama Mereka rajin pergi ke dalam hutan untuk menebang pohon yang besar Pohon tersebut kemudian dipotong-potong menjadi kayu dengan menggunakan kapak Tidak mudah untuk menebang kayu, lebih sulit lagi memotong-motongnya Selain tenaga yang terkuras, waktu yang dibutuhkan pun pasti cukup lama Setelah pohon itu dibagi menjadi kayu-kayu yang bisa diangkat dengan menggunakan tangan Potongan kayu-kayu itu pun kemudian mereka angkut untuk dijual Sebagian lagi mereka olah dan rakit untuk dijadikan perabotan Itu mata pencaharian mereka dan mereka hidup dengan baik lewat pekerjaan itu Pada suatu hari, si bapak tukang kayu ingin mencoba untuk masuk ke dalam sisi hutan yang lebih dalam Dia berpikir mungkin sisi hutan yang belum pernah dia datangi punya pohon-pohon yang berbeda Mungkin juga lebih besar dan lebih kuat sehingga bisa mendatangkan penghasilan yang lebih besar Maka ia pun berjalan menuju sisi hutan yang belum pernah ia lalui sebelumnya Bapak tukang kayu terus berjalan Ia sampai di bagian hutan yang terasa sangat berbeda Karena dipenuhi butir-butir berkilau di sepanjang jalan Ia begitu terpesona sehingga tidak sadar bahwa ia sedang masuk ke sisi hutan ajaib Sebuah sisi hutan di mana isinya bukan hanya hewan dan tumbuhan tetapi ada juga peri Tidak jauh dari hutan ajaib itu, si bapak tukang kayu kemudian menemukan sebuah pohon berukuran sangat besar Yang letaknya ada di pinggir sungai Nah ini dia, pohon ini tampaknya seperti yang aku inginkan Ukurannya besar dan jenisnya unik Berbeda dengan kayu yang biasanya kami tebang Katanya dalam hati Dengan bersemangat ia mengayunkan kapaknya Tapi ternyata dahan itu tidak mampu menahan berat tubuhnya Sehingga dahan itu retak dan kemudian patah Si bapak pun terjatuh Untungnya ia selamat dan tidak mengalami luka Tetapi sayangnya kapaknya hanya terbawa arus sungai Ia mencoba berenang mengikuti arus dengan harapan akan bisa mendapatkan kembali kapaknya Tetapi ia tidak melihat kapaknya sama sekali Kemudian ia mencoba menyusuri aliran sungai dari darat Sayangnya lagi-lagi ia gagal Bagaimana aku bisa bekerja kalau tidak punya kapak Kalau tidak bekerja bagaimana aku bisa makan Ia menjadi khawatir dengan situasi yang dia hadapi Dengan perasaan sedih dan kecewa Si bapak pun pulang Perasaan itu ditambah rasa lelahnya setelah berjalan jauh Memanjat dan memotong pohon Ditambah terjatuh ke dalam sungai Ia kemudian memutuskan untuk rebahan sejenak Ia lalu tertidur Sekarang ayo kita kembali lagi ke hutan ajaib Di sana tinggalah seorang peri mungil Peri itu ternyata melihat apa yang terjadi Dan merasa kasihan atas kejadian yang dialami si bapak tukang kayu Kelihatannya bapak itu adalah orang yang baik Selain itu ia pun rajin bekerja Aku harus menolongnya Kata si peri Ia kemudian keluar dari rumahnya Dan terbang menuju rumah si bapak tukang kayu Si peri sampai dan langsung masuk ke dalam rumah bapak tukang kayu Suara dentingan halus dan kilauan peri membuat si bapak terbangun Ia terkejut melihat ada peri berukuran mungil terbang di depannya Jangan takut Ujar si peri Sesungguhnya aku melihat kejadian yang menimpamu Dan aku memutuskan untuk menolong menemukan kembali kapakku yang hilang Tenanglah pak jangan khawatir Lanjutnya Si bapak tukang kayu memutuskan untuk percaya kepada peri tersebut Sang peri kemudian berputar dan serbuk ajaib berkilauan bertaburan di sekitarnya Tiba-tiba sebilah kapak dengan besi berwarna merah muncul di sana Pak apakah ini kapakmu? Kata si peri Wow kapak ini sangat indah Dan kalau melihat bentuknya Pasti kapak ini jauh lebih kuat dari kapak milikku Tapi ini bukan kapaku peri Kata si bapak Hmm baiklah bagaimana dengan yang satu ini? Tanya si peri Ia kembali berputar dan serbuk ajaib berkilauan bertaburan lagi di sekitar mereka Kali ini sebuah kapak emas muncul di sana Si bapak kaget melihat kapak kedua yang muncul Jelas kapak ini berharga amat sangat mahal Karena seluruhnya terbuat dari emas Kapak itu berkilauan sangat indah Bentuknya pun sangat bagus Ini adalah kapak yang luar biasa indahnya peri Seumur hidupku aku belum pernah melihat kapak seperti yang satu ini Tapi ini pun bukan kapak milikku Ujar bapak itu Sang peri lalu tersenyum dan berkata Baiklah coba lihat yang berikutnya Apakah ini kapak milikmu? Kapak ketiga pun muncul Kali ini kapak tersebut benar-benar milik si bapak Nah ini baru kapak milikku peri Terima kasih banyak telah membantu menemukannya kembali Kata bapak tukang kayu dengan wajah yang gembira Ia langsung memegang kapaknya Dan merasa lega bahwa ia sekarang bisa kembali bekerja seperti biasa Peri itu tersenyum Ia memandang si bapak tukang kayu dan berkata Pak bapak bukan hanya baik hati dan rajin Tetapi ternyata juga orang yang jujur Bapak bisa saja mengatakan bahwa kedua kapak di awal adalah milikmu Dan aku pun pasti akan memberikannya Tapi bapak memilih untuk jujur dalam memilih Aku sangat terkesan dan bangga atas kejujuranmu Karena itu aku bukan hanya akan mengembalikan lagi kapakmu yang hilang Tapi juga akan memberikan kedua kapak yang indah tadi Seketika itu juga kapak dengan besi berwarna merah menyalah Dan terbuat dari emas ia berikan kepada si bapak Bapak tukang kayu merasa sangat gembira Wow terima kasih peri Aku berjanji akan lebih giat lagi bekerja Dan aku akan lebih sering lagi menanam pohon-pohon yang baru Supaya kelestarian hutan ini bisa tetap terjaga Menjadi tempat hidup yang baik bagi semua makhluk di dalamnya Kata si bapak tukang kayu Sejak saat itu Si bapak kembali bekerja dengan rajin bersama teman-temannya Ia dan teman-temannya banyak membantu warga yang tidak mampu untuk membangun rumah Sehingga perkampungan itu menjadi jauh lebih maju Dan penduduknya menjadi lebih bahagia serta sejahtera Nah teman-teman belajar dari bapak tukang kayu Kita harus selalu bersikap jujur dalam hidup Dan jangan lupa bahwa kejujuran akan selalu punya upahnya sendiri Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi berharga bagi kita semua Sampai disini dulu cerita kali ini Sampai jumpa pada cerita selanjutnya Salam ceria